Pak, dia katanya papa nyuruh dia jadi keluar kan, pak? Sebuah video momen pilu isak tangis istri prajurit TNI yang suaminya gugur jadi korban serangan KKB di Papua viral di media sosial. Ia meninggalkan dua orang anak. Video memilukan istri prajurit TNI menangis saat sang suami disemayamkan viral di media sosial. Dalam video tersebut, memperlihatkan prosesi pemakaman seorang prajurit TNI yang gugur di medan perang. Sang istri menyaksikan peti jenazah suaminya itu untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya dimakamkan. Pada momen duka tersebut, betapa sang istri menangis pilu. Ia mengungkapkan cerita suaminya yang telah berjanji kepada anaknya. Janji tersebut adalah sang suami ingin melihat anaknya kelak sukses mengkabai cita-citanya. Diketahui, suaminya itu bernama Kopda Hendrianto. Ia merupakan prajurit TNI dari Satuan Batalion Infantri. Kopda Hendrianto meninggal dunia karena gugur diduga karena serangan kelompok kriminal bersenjata KKB Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Kronologi Kopda Hendrianto gugur saat itu ia bertugas di Kampung Bosua, Distrik Afiat Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Paradaya pada Senin 25 Desember 2023 siang waktu setempat. Kopda Hendrianto tewas karena terkena tembakan di pipi sebelah kanan. Sebelum tewas terkena tembakan, Kopda Hendrianto dan personil lainnya baru pulang mengamankan ibadah Natal di Distrik Afiat itu. Wafatnya Hendrianto ini meninggalkan seorang istri atau ibu persid bernama Giselle dan dua orang anak perempuan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.